oke di video kali ini ciji printer nya akan saya tambah di bagian Z karena ini Z nya tingginya 19 cm jadi akan saya tambah untuk tinggi Z area nge print nya itu sekitar 37 atau 40 cm dan ini untuk led screw nya ini panjangnya 50 cm dan untuk besi teslot nya ini panjangnya 54 cm dan yang sebelumnya ini berapa coba kita ukur 37 cm dan untuk led screw nya juga ini 50 cm dan untuk program nya di bagian Z cuman kita tambahkan nanti kita ukur dulu dengan manual batas maksimumnya itu tingginya berapa nanti akan kita masukkan di program dan di ultimate kurang nya untuk settingan supaya nanti batas nge print tidak melebihi dengan area 3G printer oke 3G printer belah 3G printer penuh 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 kurang lebih seperti ini kalau tidak menggunakan Z nya ya dan ini langsung kita bor busi untuk bautnya disini dan kurang lebih nanti akan sama nanti seperti ini akan kita tab akan dikasih baut untuk drat enam mili ya untuk di bagian sini ini akan kita bor enam mili ini mata bor lima mili dan akan kita tab nanti di mata M6 ini saya tandain ya satu cm berada di tengah-tengah oke kurang lebih hasilnya seperti ini ya ini tidak tembus ini akan kita tab besi teslotnya aluminium teslot menggunakan ini cukup bor ya teman-teman lihat dan ini tab enam mili karena untuk kondisinya nggak ada jadi saya manfaatkan cukup bornya ini jendrat di aluminium caranya cukup gampang disini nggak diputar memang agak keras tapi lebih mudah nah ini dikasih oli biar nggak keras banget nah udah setengah jadi ya jadi ini nanti untuk bagian atas besi aluminium nya ke arah atasnya dan juga nanti di bagian sini juga kita bor bor lima dan kita masukkan tep enam mili disini dan kita pasang besi episode nya agak panjang sedikit jadi akan kita potong sekitar 7 mili ini panjangnya 54 cm dan akan kita potong sekitar 7 mili agar nanti gua dead screwnya pas 50 cm panjangnya di keyprinter untuk ZF slotnya ini kita kasih bracket dengan kunci L agak lebih kokoh dan di bagian sini juga saya kasih bracket dan baut N6 untuk menahan bagian Z ini saya mulai oke, ini sudah kokoh banget dan di sini stepper dan kita kasih juga buat notenya di bagian sini dengan baut M4 oke, untuk printernya sudah selesai saya rapikan kabelnya pemasangan juga sudah dan ini tadi ada tambahan sedikit untuk kabel karena kemarin kependekan jadi saya tambahkan kabelnya untuk bagian X sama extruder nya tadi dan juga untuk untuk wrapping kabelnya juga saya tambahkan panjangnya karena kemarin itu dia di atas ya di atas ini ke bawah dan sekarang saya rubah posisinya ke sini jadi untuk perpindahannya perpindahannya lebih gampang nanti pas lagi dia naik otomatis ini tidak bakalan menyentuh bagian Z nya ini dan semuanya sudah selesai saya pasang inilah bentuk fisik kelihatan dari 3G printer nya dan untuk settingan nya untuk menambah Z di software nya atau firmware nya silahkan teman-teman ukur tinggi dari ujung nozzle ke bed nya dan jangan sampai mentok banget ke arah atas nya ini nanti dinaikan secara manual terus nanti ini jangan sampai mentok di bagian sini mungkin ada space sekitar 1 cm nanti diukur dari ujung dari bed ke ujung nozzle nya itu tingginya berapa nanti kalau udah ketahuan nilainya satu nya mm yang nanti dimasukkan ke firmware nya dan di firmware nya ini masuk ke bagian konfigurasi.h dan ketik disini ubah Z nya menjadi kalau disini 350 mm Z mark pos 350 mm dan untuk X nya 310 ini yang awal ya y nya juga 240 mm yang awal mungkin kurang fokus ya bisa dilihat dan setelah itu upload setelah selesai di upload mungkin perubahannya di bagian sini setelah setelah selesai di upload dan masuk ke LCD nya disini masih setelan awal ya bisa teman-teman lihat di control motion step per mm nah disini masih 143 tadi saya ubah 145 bisa teman-teman lihat disini ini untuk extruder ya karena agak kurang bagus hasilnya jadi nilainya saya naikkan sedikit jadi filament yang keluar lebih banyak dari yang sebelumnya bisa teman-teman lihat disini ini 145 untuk bagian extruder dan disini masih 143 kenapa padahal programnya sudah masuk ini masih settingan yang lama belum belum ditampilkan di kontrolernya nah jadi untuk memanggilannya kita disini ini programnya udah masuk tetapi belum muncul bisa teman-teman lihat di bagian step per milih disini masih nilainya 143,40 ini nilai yang awal ya nah disini langsung masuk kita ke bagian dan kita kontrol terus ke arah bawah nah ini cialis eprom setelah selesai dan bisa teman-teman lihat disini dia sudah berubah 145 milimeter step per milimeter seperti tadi 143 dan sekarang sudah 145 ini kita kembalikan ke setelan awal atau enggak bisa juga masuk di bagian initialist eprom ini juga di restore load dan store nah misalkan tidak mau ribet dengan program misalkan nilai extruder nya kebanyakan atau keluar kelemen kebanyakan misalkan teman-teman dikurangkan disini misalkan 144,93 kurangkan terus ini sudah masuk ya tetapi kalau powernya dimatikan dia kembali ke 145 nah bagaimana cara menyimpan di memorinya silahkan masih di masuk ke bagian control dan stop nah disini masih 144 nah sekarang coba kita matikan powernya dia tidak akan kembali ke 145 dia akan kembali ke 144 disini saya coba dulu untuk komputernya oke sudah mati dan kita nyalakan kontrol kontrol dan masuk ke bagian kontrol function kita lihat nah nilainya 144,93 walaupun power dimatikan nilainya sudah tersimpan makanya setelah selesai merubah ini jangan lupa apapun settingannya itu semua jangan lupa di store kalau nilainya ada ingin yang ingin dirubah oke untuk penambahan Z mungkin itu saja jika bermanfaat jangan lupa like dan subscribe dan masih ada yang bingung silahkan komen di kolom komentar selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton